Proses olah TKP dipimpin oleh Kasubdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian. Dalam olah TKP hadir Kabidokes Polda Metro Jaya Kombes Polheri Wijatmoko dan Kaposek Cinere beserta jajaran. Diketahui Polda Metro Jaya melakukan olah TKP setelah mengambil alih kasus penemuan jasad ibu GA 64 tahun dan anak DA 38 tahun. Kedua korban ditemukan dalam kondisi sudah tinggal kerangka di rumahnya di Cinere Depok. Dari olah TKP sementara, polisi sudah melakukan beberapa hal. Mulai dari menelisi kemungkinan adanya jejak orang lain selain korban, hingga menelisi kemungkinan adanya racun. Berdasarkan olah TKP, petunjuk dalam kasus ini yakni sebuah file dalam laptop yang berjudul To You Whomever dan sebuah kaleng minuman yang berada dekat dengan keduanya. Tim TV One mengabarkan. Ya langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami Adi Mulya yang sudah siap mengabarkan langsung dari Depok, Jawa Barat, Pemirsa. Adi Mulya silahkan dengan laporannya. Baik, selamat malam Caca Anissa dan juga Pemirsa TV One. Saat ini jika kita bisa gambarkan di depan rumah ditemukannya dua jenazah yang diduga ibu dan anak di wilayah Cinere Depok ini masih dipasang garis polisi. Adapun tadi pada pukul 2 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat dapat kami informasikan sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara kedua setelah olah TKP yang dilakukan pada 7 September 2023 yang lalu. Adapun tadi sekitar pada pukul 5 tim penyidik ini sudah membawa beberapa barang bukti baru dari tempat kejadian perkara diantaranya adalah sebuah dokumen. Lantas apakah dokumen tersebut atau sebetulnya apa isi dari dokumen tersebut itu masih belum dapat diinformasikannya ke publik karena masih didalami oleh pihak tim puslap for Polri. Dapat kami informasikan memang kedua jenazah yang ditemukan di wilayah Cinere Depok, Jawa Barat ini merupakan anak dan juga ibu DA berusia 64 tahun dan juga DA berusia 38 tahun. Pada hari Kamis 7 September 2023 silam. Adapun awal mula terjadinya atau diketahuinya kedua ditemukannya dua jenazah tersebut ini berdasarkan dari kecurigaan warga yang memang mengira bahwasannya dua korban ini atau jenazah ini sedang tidak berada di dalam rumah sejak satu bulan silam. Kemudian dari kecurigaan tersebut kedua petugas di perumahan tersebut mendatangi tepat kejadian perkara dan saat masuk ke dalam garasi rumah tercium bau tak sedap kemudian langsung menghubungi Polres dari Polres Depok. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwasannya kedua jenazah tersebut ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi yang sudah tidak baik di mana sudah ditemukan di dekat jenazah ini sejumlah barang bukti seperti bekas minuman dan juga secarik surat. Demikian Caca Nisa dan juga pemirsa TV One langsung dari tempat kejadian perkara saya kembalikan ke Anda di studio.